Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Kejati Sultra resmi menetapkan mantan wali kota periode 2017-2022 SK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin gerai PT Midi Utama Indonesia atau Alfa Midi Senin 14 Agustus. Asisten Intelijen Asintel Kejati Sultra Ade Hermawan mengatakan peran tersangka saat masih menjabat wali kota kendari yaitu meminta pembiayaan pengecetan kampung warna-warni di Kelurahan Betoaha dan Bungku Toko Kota Kendari kepada manajer PT Midi Utama Indonesia sebesar 700 juta rupiah. Padahal pengecetan kampung warna-warni telah dibiayai dengan APBD Pemerintah Kota Kendari tahun anggaran 2021. Di samping itu mantan wali kota kendari juga telah meminta bagian saham sebesar 5% dari setiap pendirian gerai yang ada di kota kendari yang saat ini terdapat 6 toko yang telah beroperasi dalam wilayah kota kendari. Dari perkembangan hasil pemeriksaan saksi di persidangan dua tersangka yang ada, maka kali ini penyidik menentukan dan menetapkan tersangka baru berhadap SK mantan wali kota kendari periode 2017 sampai dengan 2022. Kejati Sultra rencananya memanggil sekaligus memeriksa mantan wali kota kendari pada Jumat 18 Agustus. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antaramu, Wartaga. Terima kasih telah menonton!